Halo Sobat Garuda, saya siap untuk Timnas Indonesia. Striker Bali United, Ilya Spasojevic mendapat surat panggilan menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk memperkuat lini depan dalam ajang piala AFF 2022. Hal tersebut dibenarkan oleh media officer Bali United, Alexander Putra saat dikonfirmasi Tribun Bali, pada Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Benar, Spaso dipanggil untuk Timnas, surat panggilan diterima perselasa tanggal 29 November tahun 2022 kemarin, sekarang sudah prepare bergabung dengan Nadeo dan kawan-kawan untuk pemusatan latihan, ungkap Alex. Pemanggilan Spaso oleh Sinta Eeyong yang cukup mendadak di tengah pemusatan latihan yang sudah berjalan sejak Senin tanggal 28 November tahun 2022. Kabar yang beredar karena Dimas Derajat mengalami cedera, sosok Spaso dinilai layak mengisi pos target main Timnas. 20 pemain ikuti materi gym, Sandy Wals datang sekaligus bawa kabar baik. Timnas Indonesia melakoni hari kedua pemusatan latihan jelang piala AFF 2022 pada selasat tanggal 29 November tahun 2022, sebanyak 20 pemain ikut serta dalam materi penguatan fisik yang diberikan Sinta Eeyong. TC Timnas Indonesia memasuki hari kedua pada selasat tanggal 29 November tahun 2022, di Bali. Sebanyak 20 pemain ikut serta dalam materi penguatan otot di gym yang diberikan Sinta Eeyong. Masih ada 8 pemain yang belum bergabung dengan berbagai alasan. Jordi Amat kabarnya akan bergabung pada tanggal 30 November ini, Witan dan Egy masih bersama A.S. Trencin dan F.C. Vionslet Moravis dalam kompetisi musim dingin Tips Sport League. Elkan Baknot kemungkinan baru bisa membela Timnas Indonesia di semifinal piala AFF 2022. Lalu 3 pemain muda Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari dan Zaki Asraf masih mendapat jatah libur dari Sinta Eeyong usai pulang dari TC Eropa. Ada pun satu lagi pemain yakni Dimas Derajat kabarnya mengalami cedera. Sebaik apapun kemampuan kita, tapi kalau tidak ada fisik dasar dan kekuatan dasar, pasti kita tak bisa melakukan permainan yang baik, kata Sinta Eeyong saat mengawasi pemainnya seperti dikutip bolasport.com dari Youtube PSSI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada jumlah pemain 28 tahun, jadi pemain Andi dan Jordi yang juga memang akan bergabung dengan negara. Dan misalnya juga akan bergabung pastinya belum tahu namanya, tapi semuanya akan bergabung. PEMBICARA 1 Atau kesedihan Para masyarakat Jadi luara Dari Tunggungan dan Tunggung Soal situasi Kondisi TSE disini seperti apa Di Training Center Poli United sama Lawan Thailand nanti seperti apa di grup Oh 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 Di ada rumah yang jauh dari hotel sampai ke lapangan tapi lapangan seperti yang dilihat sangat terbaik kondisinya untuk lawan Thailand memang itu kan pertanyaan ketiga ya jadi pertanyaan pertama sama yang kedua itu akan fokus dulu bagaimana nanti pastinya siapkan yang terbaik ada uji coba enggak? ada uji coba enggak di Bali nanti? mungkin lawan Bali United? tentang yang terbaik ianya sebuah pun sebenarnya은 diurbanan saya menarik dara dia apa yang ada uji coba? iya sekarang ada uji coba dan juga jadi mereka sedang bergracan ada uji coba yang ada uji coba posed juga ada uji coba dengan terakhirkan di ruang kemarin jadi situasinya menjadi sedikit bagi kita nanti akan diuntungkan